Halo Selamat pagi Hari ini saya bersama Ibu Kronia Kita berbicara banyak hal tentang Tuhan Bagaimana kita membereskan hati kita Di hadapan Tuhan Karena hati yang gembira adalah Obat yang manjur dan kebahagiaan itu adalah Keputusan hati kita Kebahagiaan tidak ada hubungannya Dengan orang lain, situasi, keadaan Sakit penyakit, aniaya Tekanan, kemiskinan Atau apapun juga karena kebahagiaan Adalah keputusan hati kita Untuk memilih bahagia daripada memilih Sedih dan menderita Karena dari hati yang gembira Sebagai antibody yang paling kuat Dari obat apapun Dari dokter yang paling manjur dari manapun juga Dari hati yang gembira Akan keluar antibody yang akan menghancurkan Semua sakit penyakit, kanker, sel-sel tumor Dalam bentuk apapun Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, the best Dimulai dengan memilih Keputusan untuk berbahagia Dari bahagia akan muncul hati yang gembira Dari hati yang gembira Dari hati orang percaya akan juga mengalir Aliran-aliran hidup Dari hati yang gembira akan terpancar kehidupan Yang orang lain bisa melihat Karena Kristus menyertai kita Kita akan sama-sama melihat Ibu Gloria Bagaimana Tuhan menjama dia Tuhan menyembuhkan semua penyakitnya Semua penyakit Yang dideritanya Kanker atau apapun juga Kita akan melihat Proh Kudus bekerja secara dasyat Dan nama Tuhan yang bermulik dalam hidupnya Kita akan melihat sama-sama bagaimana Allah sedang membentuk hatinya Memproses hatinya Meremukkan Melembutkan Suaminya juga dibentuk Keluarganya juga dibentuk Bagaimana dia belajar berserah dengan Tuhan Kita sama-sama melihat bagaimana Tangan Tuhan secara yang Secara jahit dan perkasa turun Dan melakukan hal besar Dalam video berikutnya kita akan melihat bagaimana Kita melihat kesaksian dari medical checkup Dokter melakukan persembuhan Dan nama Tuhan diperlihatan Amin God bless you See you Hai Ini saya bersama Ibu Gloria Di rumahnya Kita akan melihat Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa Campur tangan Ini orang agak Agak luar biasa Sebenarnya dia hatinya baik sekali Luar biasa Dipakai Tuhan Satu keluarga Melayani Tuhan Lihat betapa tengil Dan konyolnya orang ini Sambang pendetanya Tapi inilah yang membuat Dia happy Gayanya tengil sekali Mirip seperti Orang-orang Israel Caman Bahla Luar biasa sekali Kita berdoa Nah kita berdoa Buat beliau ini Besok mukemu Dan Tuhan akan Lakukan perkara besar Lihat betapa bahagianya dia Dan luar biasa sekali Lihat betapa cantiknya dia Seperti orang-orang Kuno di Mesir Ini hasil didikannya Ini pendeta Pendeta kayak gini Menghasilkan seperti ini Halo Betapa kerennya dia Betapa kerennya Halo Dia adalah orang yang bahagia sekali Sangat bahagia Dia bisa Mengontrol hatinya Untuk memilih bahagia Dalam kondisi Yang tidak enak sekalipun Dia menyerahkan segala sesuatu Kepada Tuhan Dan Tuhan akan beracara penuh Haleluya Lihat luar biasa sekali kan Sudah-sudah Betapa kerennya Anak Tuhan satu ini Nah lihat Betapa kerennya Kayaknya Ini adalah keren Ini adalah salah satu Sisi Bagaimana membahagiakan diri Tapi Tuhan tetap baik Tuhan tetap baik Tuhan tetap baik Tuhan tetap baik Dalam situasi Di kondisi apapun juga Oke Oke God bless you God bless you Dan Kemurahan Tuhan selalu Memberkati kita Amin Melingkupan kita kasih karunian Penyertaan Dan apa saja yang Kita kerjakan Melalui tangan kita Tuhan Sanggup Buat Berhasil Nama Yesus Dipermulihakan Haleluya God bless you God bless you Buka matanya Iya Ibu Gloria ini sekarang Lagi kena Menderita sakit Penyakit Kanker Stadium 4 Kondisinya seperti ini Tetap Tetap cantik Tetap Semangat Tetap rapi Tetap luar biasa Tapi Pengharapannya Tidak pernah Luntur oleh Apapun juga Dan Dia berharap Kami semua berharap Tuhan campur tangan Dan kita akan melihat Tangan Tuhan Bekerja luar biasa Amin Amin Kita akan melihat Bagaimana Menjaga roh Tuhan Di dalam hati Menjaga Keintiman Dengan Tuhan Menjaga Pengharapan Kita bersama Tuhan Karena Ketika kita Dalam kondisi Seperti ini Hanya Tuhan Yang menjadi Kemampuan Kekuatan Hanya Tuhan Yang sanggup Dan roh kudus Yang akan memberikan Kemampuan kita Berjalan dalam Kehendaknya Yang sempurna Never give up Kita sama-sama Melihat Bekerja Dimana Ada Tuhan Disitu Dimana ada roh kudus Disitu Ada kemerdekaan Orang-orang Seperti ini adalah Orang-orang Yang menaruh Nyawanya Menyedi taruhan Setiap hari Bersama Tuhan Dan Disinilah letak Iman kita Dipertaruhkan Letak Kepercayaan Kita Ditaruh Di tangan Tuhan Kita harus Sungguh-sungguh Berharap Bagaimana Hati kita Nempel ke Tuhan Nempel Ke Tuhan Setiap saat Kekristianan Bukan berbicara Hari minggu Ke gereja Bergaul Setiap hari Dengan Tuhan Setiap menit Dengan Tuhan Setiap hari Bergaul Dengan Tuhan Tidak cukup Dua minggu Ke gereja Tidak akan Membuat kita Berubah Menjadi sama Seperti Kondisi Dalam kondisi Hampir Tidak ada Pengharapan Ketika kita Mencari Tuhan Sungguh-sungguh Bertemu Tuhan Kita akan Melihat Pengharapan Itu ada Kekuatan Tuhan Itu ada Hal yang besar Yang Tuhan Janjikan Itu ada Sebab Tuhan Tidak pernah Memberikan kita Sakit-penyakit Atau Penderitaan Menyiksa Tidak Tuhan Tuhan adalah Bapak yang Baik Yang tetap Memberikan kita Anugerah Kesempuruhan Kesihatan Kita minta Tangan Tuhan Campur tangan Luar biasa Sebab Yesus mati Dua ribu tahun Yang lalu Untuk Kita Dan oleh Bilur-bilurnya Kita Disembuhkan Amin 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 Halo guys Selamat pagi guys Saya Bersama dengan Ibu Gloria hari ini Sama Pak Andi Sama Pak Andi Ini adalah orang-orang yang Takut akan Tuhan Yang Berjuang Bersama Tuhan Mengandalkan Tuhan Yang kita akan melihat Di tahun 2020 ini Tahun Dimana Hal yang ajaib Hal yang besar Yang tidak pernah kita pikirkan Terjadi Dan tangan Tuhan Menyertai kita Hal yang luar biasa terjadi Kita akan melihat Di tahun 2020 ini Ada hal yang Mustahil Yang Tuhan kerjakan Amin Dan Penyertaan Tuhan Begitu nyata Dalam hidup kita Sampai Mulut kita Mata kita Apapun yang kita kerjakan Memancarkan Kemuliaan Nama Tuhan Dan Hari ini Luar biasa Ibu Gloria Hari ini Ulang tahun Dan Kita akan melihat Bagaimana Perjuangan beliau Bersama Tuhan Dan Di ujungnya Kemuliaan Tuhan Dan kemenangan God bless you guys See you guys Berat buat saya Pasti saya nangis Terima kasih Saya dipertemukan Dengan keluarga ini Secara ilang Banyak hal yang Tuhan Kerjakan Ini keluarga Antik Buat saya Saya ajarin Banyak hal tentang Tuhan Dan kita setiap Ketemuannya Membahas tentang Isiat itu Bukan yang lain Saya kenal Hampir setiap hari kami ngobrol Bercerita tentang Tuhan Satu hal yang membuat Saya terpukul Sekali ketika Pak Andi dari Jerman Telepon bahwa Ibu sudah Menyebar Sampai otak Saya sama istri saya Di jalan nangis Sepanjang malam Kita berdua Minta Perpanjangan umur Seperti Izkiah Kalau Izkiah Diperpanjang 15 tahun Kenapa Orang yang baik Ini Tidak kau perpanjang Dibilang It's done It's finished Terus selesai Beberapa Kita telah pulang Saya bilang Sama Ibu Bahwa Ibu pasti Siang di hari Dan itu berat Buat saya Sebagai ambat Tuhan Ngomong seperti itu Selang Dua minggu terakhir Dia ngomong sama saya Dua hari sebelum Masuk rumah sakit Tengah malam Jam 2 Atau jam 3 Dia telpon saya Kenapa Bapak bilang Mempersiapkan hati Apa memang Saya harus dipanggil dua Saya tidak perlu Jelasin ke Ibu Ibu sudah tahu Prepare your heart Saya selalu ngomong Ngomong apaan Nama Beliau Siapkan hatinya Siapkan hatinya Dan akhirnya Apa yang terjadi Tuhan lakukan itu Dan itu Berat Buat saya Dari beberapa hari ini Setelah saya pulang Dari rumah sakit Saya Sebanyak jalan Mangis Dia bukan hanya Anak rohni Buat saya Tapi keluarga Buat saya Dari Keluarga ini Saya kenal Grandma Saya kenal Grandpa Saya kenal CW Saya kenal Keluarga Lewi Canto Bapak Ibu Perjalanan kita Setiap hari itu Seperti Kita melangkah Setiap hari Kita melangkah Tergantung Melangkah kita Tergantung Kehidupan kita 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 Tulis Seperti apa Mau ditulis Pakai Pintang Mas Atau Ditulis Pakai Tinta yang Murah Itu Pilihan kita Ketika kita Selama hidup Kita mau Tulis Kehidupan Kita ini Meninggalkan Sejarah yang Baik Dan semua Orang Di tempat ini Kalau Mengenang Satu orang Ini Dikenangnya Dia adalah Orang yang Tulus Orang yang Baik Orang yang Cinta Tuhan Sama Seperti Bapak Ibu Hidup Kita Tinggal Menunggu Giliran Saja Kita Tidak Bisa Lepas Dari Kematian Tergantung Mulai hari Ini Kita Mau Tinggalkan Sejarah Seperti Apa Kita Mau Tinggalkan Warisan Buat Anak-anak Kita Seperti Apa Kita Mau Tinggalkan Keluarga Kita Seperti Apa Kita Mau Warnai Keluarga Kita Seperti Apa Saya Tau Persis Bahwa Keluarga Ini Seperti Apa Kehidupannya Suami Istri Saya Ngerti Sekali Ini adalah Keluarga Yang Sangat Mencintai Sampai Pak Andi Sendiri Tau Dan Saya Tau Sekali Bahwa Dia Sangat Mencintai Istrinya Sangat Menyayangi Sekali Dan Beberapa Hari Yang Lu Bilang Bahwa Saya Bersyukur Bisa Melayani Sampai Sampai Di Akhir Kehidupan Istrinya Harusnya Kehidupan Keluarga Kita Seperti Itu Ketika Seseorang Yang Diubah Di Dalam Ketika Seseorang Bapak Ibu Diubah Di Itu Dampaknya Keluar Suami Berubah Istri Berubah Anak Berubah Bahkan Lingkungan Tempat Kita Berada Pun Berubah Tuhan Melalui Diri Kita Dan Saya Melihat Nanti Cewek Ini Bisa Kesaksian Apa Yang Dialami Bersama Tuhan Melalui Hamba Tuhan Ini Dan Ketika Malam Lalu Telepon Pak Nanti Kalau Saya Dipanggil Tuhan Saya Akan Ceritakan Sama Tentak Yesus Tentang Bapak Jangan Saya Belum Melakukan Apa Saya Malu Saya Belum Melakukan Apa Beda Dengan Ibu Bapak Lebih Hebat Bukan Ternyata Orang Ini Pelayanan Tadi Dibilang Pelayanan Bukan Sekedar Di Gereja Pelayanan Yang terbaik Adalah Di teman Kita Ditempatkan Bisa Di kantor Bisa Di rumah Bisa Di keluarga Bisa Melayani Suami Dengan Baik Melayani Istri Dengan Baik Melayani Anak Dengan Baik Dan Ternyata Dampaknya Sangat Powerful Sangat Powerful Saya Ngeliat Beliau Dubah Hatinya Pelang Pelang Pandi Juga Deremukkan Pelang Pelang Deremukkan Sampai Seremuk Remuk Kadang Saya Bicara Keras Sama Mereka Harus Kenal Tuhan Harus Mengikut Tuhan Karena Pegangan Kita Tuhan Tanpa Tuhan Hidup Kita Tidak Memiliki Dampak Uang Memang Bisa Memiliki Dampak Tapi Uang Tidak Bisa Merubah Hati Orang Ketika Hati Kita Yang Diubah Tiba-tiba Orang Di sekitar Kita Di Jama Tuhan Diubah Tuhan Dan Jejak Langkah Kita Meninggalkan Hadirat Tuhan Yang Merubah Ke Harus Kehidupan Saya Melihat Orang Ini Struggle Dengan Hatinya Bertahun Sejak Awal Pertemuan Saya Dengan Beliau Hatinya Struggle Dia Cerit Sama Tuhan Dia Terus Cerit Sama Tuhan Sampai Bilang Ikut Tuhan Memang Tidak Enak Tapi Ujungnya Enak Yang Tidak Enaknya Adalah Ketika Tuhan Mulai Berurusan Dengan Hati Kita Lihat Masalah Persoalan Himpitan Tekanan Sakit Penyakit Dan Saya Bapak Bisa Perhatikan Ketika Saya duduk Di Bapak Bidia Mengalami Sakit Yang Luar Biasa Di Ranja Saya Duduk Bapak Penuh Apa Saya Perlakukan Apa Bapak Ibu Pelayan Biasanya Usahanya Gimana Pokoknya Rame Apa Dalam Kondisi Sakit Masih Mempikirkan Saya Dia Tidak Peduli Dengan Sakit Bapak Ibu Ketika Hati Kita Yang Dirubah Yang Dibalam Yang Dibikirin Bukan Aku Diriku Dan Saya Lagi Yang Dibikirin Pertama Kali Adalah Hubungannya Dengan Tuhan Karena Inti Dari Semua Kekristianan Apapun Namanya Alkitab Maka Katolik Pun Alkitab Yang Sama Inti Dari Alkitab Kalau Disingkat Hanya Ada Dua Ya Kasilah Tuhan Alamu Kasilah Sesam Efek Kita Hidupnya Bener Dengan Tuhan Akhirnya Kita Memiliki Dampak Buat Sesam Tapi Kalau Kita Sama Sesam Eker Eker Berantem Saling Sikut Saling Hajar Gak Mengampuni Saya Tahu Keluarga Ini Struggle Untuk Mengampuni Saya Hajar Selama Setahun Perlu Untuk Belajar Mengampuni Ada Orang Tanyain Mereka Mereka Struggle Sampai Saya Cerit Sama Tuhan Ini Orang Harus Dibah Dan Ternyata Yang Paling Menyedihkan Ketika Saya Tanya Tuhan Saya Dipertemukan Keluarga Ini Hanya Untuk Mempersiapkan Untuk Bertemu Tuhan Saja Ketika 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 Ketemu Grandpa Beberapa Tahun Yang Lalu Hampir Setiap Hari Saya Berjalan Sama Grandpa Saya Lihat Papanya Pak Andi Mertuanya Ibu Gloria Saya Baru Sadat Saya Dipertemukan Dengan Papa Mertuanya Ibu Gloria Saya Panggilnya Grandpa Seperti Orang Tua Saya Sendiri Ternyata Hanya Dipersiapkan Mempersiapkan Dia Ketika Dia Panggil Tuhan Dan Hal Yang Sama Menyakitkan Hari Ini Saya Mampir Lebih Sepuluh Tahun Saya Kenal Mereka Ketenali Ibu Gloria Dan Persiapkan Hati Saya Pikir Orang Ini Suatu Hari Harus Lebih Hebat Dari Saya Lebih Urapan Dari Saya Lebih Jagu Menginjil Lagu Lebih Jagu Kotbah Dari Saya Ternyata Dipersiapkan Menghadap Tuhan Dan Itu Sangat Menyakitkan Buat Saya Saya Sebagai Hamba Tuhan Ketika Mereka Pulang Dari Jerman Kami Sedih Sekali Saya Sama Istri Saya Nangis Tiap Makhluk Nangis Kita Nangis Tuhan Minta Di Berpanjang Dan Mungkin Saya Sebagai Hamba Tuhan Ketika Datang Ke rumah Nangis Betul Apa Hancurnya Orang Saya Datang Kita Datang Dengan Ketawa Setelah Kita pulang Di mobil Kita Di jalan Kita Nangis Kadang Ngobrolan Kita Berdua Di tempat Tidur Sama Istri Sayanya Tentang Orang Ini Saya Pikir Tuhan Kenapa Orang Baik Itu Kenapa Tidak Orang Jahat Di luar Yang Dipanggil Tuhan Ternyata Tuhan Punya Rencana Yang Baik Sekali Yang Kita Tidak Pernah Pikirkan Kalau Sampai Hari Ini Tuhan Kasih Nyawa Buat Kita Hidup Sehat Tidak Sakit Penyakit Tandanya Tuhan Sayang Sama Kita Untuk Supaya Kita Mencari Hatinya Mengenali Hatinya Sampai Kedalaman Jiwanya Sampai Kita Diubah Di dalam Kita Dubah Di dalam Kemanapun Kita Pergi Perkataan Kita Perbuatan Kita Memiliki Dampak Yang Besar Dan Orang Orang Ditarik Kepada Kristus Amin Luar biasa Sekali Apa yang Tuhan Kerjakan Buat Keluarga Ini Ketika Kami Datang Kita Omong Tentang Tuhan Bukan Yang Lain Kecuali Tuhan Kenapa Saya Begitu Jatuh Cinta Dengan Keluarga Ini Karena Mereka Adalah Orang Yang Hau Sedang Lapar Apa Saja Yang Saya Sampaikan Disedot Habis Urapan Mengalir Dari Kehidupan Saya Tanya Wandi Pertemuan Kita Dalam Seminggu Pertama Ada Hal-hal Jahit Menyertai Kita Betul Ada Hal Ilahi Yang Terjadi Di rumah Dan Saya Tahu Keluarga Ini Akan Dipakai Tuhan Dengan Kejadian Ini Mahal Sekali Harganya Dan Kemarin Kita Berbicara Dengan Istri Saya Kenapa Ibu Gloria Ini Diperubutkan Dari Keluarganya Lewi Janto Dan Miharja Sesuatu Yang diperubutkan Karena Dia Terlalu Mahal Dan Nilai Betul Kalau batu Ake Mungkin Tidak Diperubutkan Tapi ketika Itu berlian Dia Diperubutkan Amin Dia Sangat Bernilai Kemana Mana Memberi Dampak Kemana Mana Dia Selalu Saya Kenal Orang Yang Tulus Tulus Hatinya Dan Kerinduannya Dengan Tuhan Itu Kuat Sekali Kalau Ketemu Saya Dia Tanya Tuhan Ngomong Apa Tuhan Lakukan Apa Bapak Dapat Firman Apa Bapak Dapat Puahyuan Apa Hari Ini Saya Kotbah Di Sini Saya Posting Saya Upload Di Youtube Langsung Saya Share Di WA Dengerin Kotbah Saya Bagus Pak Selalu Yang Ditanya Tentang Tuhan Yang Selalu Yang Ditanya Tentang Tuhan Dalam Kondisi Sakit Saya Datang Ke Rumahnya Yang Kita Ngomongin Bukan Sakit Bukan Kesembuhan Tapi Yang Kita Ngomongin Tentang Tuhan Kita Ngobrol Sering Di Meja Makan Yang Kita Ngomongin Tentang Tuhan Betul Ini Orang Yang Memiliki Kehidupan Yang Berbeda Ini Orang Yang Memiliki Kerinduan Dengan Tuhan Luar Biasa Selalu Tanya Seperti Yang Bapak Ibu Dengerin Dari Kesaksian Kesaksian Lain Apa Tuhan Mau Datang Gimana Repsa Selalu Yang Dia Ngomongin Seperti Ternyata Beliau Lebih Dulu Diangkat Tuhan Dan Saya Percaya Ketika Seorang Itu Percaya Karena Jalan 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 Satu-satunya Jalan Kesurganya Melalui Yesus Kristus Di luar Ini Tidak Ada Jalan Keserangan Ketika Seorang Meninggal Seseorang Meninggal Di dalam Kristus Dia Langsung Ke Atas Ke Tempat Masuman Sementara Tapi Ketika Seseorang Meninggal Di luar Kristus Dia Bawa Ke Hades Atau Kesil Penampungan Dunia Dan Kita Pernah Belajar Tentang Teraka Betul Kita Bongkar Waktu itu Kita Belajar Tentang Teraka Dan Banyak Hal Dia Punya Kerinduan Kita Bongkar Tentang Teraka Seperti Apa Dan Kita Belajar Tentang Surga Kita Pernah Belajar Tentang Surga Kita Kupas Di Surga Kita Ngapain Saja Ini Orang Yang Punya Kerinduan Dengan Tuhan Luar Biasa Saya Bersyukur Ketemu Dengan Keluarga Ini Sangat Bersyukur Ini Orang Yang Haus Dan Laparnya Luar Biasa Harus Dari Kejadian Keluarga Lewi Jantung Harus Belajar Bagaimana Kenal Tuhan Dengan Sung-sung Mencintai Tuhan Dengan Sung-sung Dia Adalah Contoh Yang Baik Bagaimana Memiliki Kerinduan Yang Besar Maupun Keluarga Miharja Semakin Hari Harus Belajar Mulai Hari Ini Semakin Saya Berdoa Mengalami Tuhan Secara Pribadi Dan Berdampak Besar Keluarga Karena Ada Buah Sulung Yang Sudah Dikorban Ada Benih Yang Sudah Ditapir Dia Adalah Benih Benih Dan Benih Ini Akan Bertumbuh Besar Membeli Dampak Saya Percaya Mohon Saya Suatu Hari Juga Dipakai Tuhan Luar Biasa Amen Ini Adalah Orang Yang Luar Biasa Dan Kita Setiap Kumpul Kita Berdoa Satu Persatu Kita Sebutin Keluargan Satu Persatu Dari Keluarga Miharja Kita Sebutin Satu Persatu Dari Keluarga Lewi Janto Kita Sebutin Satu Persatu Kita Sebutin Satu Persatu Dan Punya Ketulusan Kita Berdoa Keluarga Ini Mengalami Tuhan Mengalami Tuhan Dipakai Tuhan Dimana Semua Keluarga Dua Keluarga Ini Dipakai Tuhan Luar Biasa Itu Kerinduan Dari Beliau Dan kita Percaya Malam hari ini Kita belajar Sesuatu Yang Acaib Dan Perkasa Dari Tuhan Amen Amen Hari ini Kita Tidak Perlu Bersedih Lagi Karena Dia Jauh Lebih Baik Sedang Bersama Tuhan Dia Sudah Ketemu Tuhan Setara Pribadi Hari ini Kita Masih Tutup Matam Bayang Seperti Apa Kalau Semuanya Tuhan Mengomong Finis Kita Dan Kita Sendiri Akan Mempertanggungjawabkan Dari Setiap Kata Yang Keluar Dari Mulut Kita Setiap Ucapan Kita Setiap Kata Kata Kita Setiap Perbuatan Kita Kita Akan Pertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Tidak Terkecuali Ketika Kita Didapati Menjadi Hamba Yang Benar Silahkan Masuk Hambaku Aku Pergeran Kepadam Kita Masuk Meja Perjamuan Bersama Tuhan Amin Minim saatnya Bukan Bersedih Lagi Tapi kita Akan Memulai Kehidupan Bersama Tuhan Lebih Baik Amin Amin Moses Amin Pandi Renma Semuanya Kita Akan Sama Melihat Hal Yang Besar Dari Dua Keluarga Ini Dipakai Tuhan Memiliki dampak Yang besar Buat orang lain Dan Pak Andi Akan Semakin Setia Melayani Tuhan Semakin Memiliki Ketulusan Dengan Tuhan Melebih Mister Amin Sudah Selesai Tuhan Yesus Memberkat Untuk selanjutnya Bikin